Halo teman-teman, salam organik. Bawang merah, tanaman yang satu ini adalah tanaman yang sangat multiguna. Hampir tidak ada lagi keluarga di Indonesia yang tidak menjadikan bawang merah sebagai bahan wajib di dapur mereka. Bawang merah sangat berguna untuk digunakan sebagai bumbu masakan. Hampir tidak ada jenis masakan yang tidak menggunakan bawang merah sebagai menu bumbunya. Selain itu, bawang merah juga sangat berguna untuk dijadikan sebagai obat-obatan. Karena ada beberapa jenis penyakit yang dapat diatasi dengan menggunakan bawang merah. Tapi tahukah teman-teman, bahwa bawang merah ternyata juga sangat bermanfaat di dunia pertanian. Terutama dalam dunia pertanian organik. Kenapa demikian? Karena bawang merah adalah bahan yang dapat menghasilkan hormon untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Ekstrak bawang merah yang dapat kita sebut sebagai sat perangsang tumbuh dari bawang merah, dapat dipakai untuk merangsang pertumbuhan bibit yang akan disemaikan atau stek yang akan ditanam di polybag atau di tempat pembibitan. Nah, di dalam bawang merah terdapat hormon-hormon yang berguna untuk merangsang pertumbuhan tunas dan pertumbuhan akar. Di dalam bawang merah terdapat hormon alisin dan tiamin atau vitamin B1 yang sangat berguna untuk merangsang pertumbuhan tunas pada tanaman yang baru tumbuh. Selain itu, di dalam ekstrak bawang merah juga terdapat hormon auksin dan risokalin yang berguna untuk merangsang pertumbuhan akar. Sehingga komplit teman-teman, baik akarnya maupun tunasnya dapat dirangsang pertumbuhannya dengan menggunakan ekstrak bawang merah atau sat perangsang tumbuh dari bawang merah. Nah, bagaimana membuat ekstrak atau sat perangsang tumbuh dari bawang merah? Inilah yang akan saya tunjukkan pada teman-teman sekalian. Tapi sebelum itu, mohon teman-teman untuk memberikan like, komen, subscribe, dan share untuk video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan menyebarkan kebaikan untuk semua orang. Nah, yang kita butuhkan untuk membuat set petai dari bawang merah, tentu saja yang pertama adalah bawang merah. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan air. Air sumur ya, ini ada air. Kemudian kita membutuhkan blender untuk menghancurkan atau melumatkan bawang merah. Kemudian kita juga membutuhkan saringan untuk menyaring bawang merah yang telah dilumatkan dengan blender. Nah, sekarang mari kita mulai. Jadi, untuk air sebesar atau sebanyak 1,5 liter. Jadi, di sini air ini 1 liter. Kemudian di dalam botol ini juga ada 1,5 liter. Jadi, botol ini sekaligus akan saya gunakan sebagai wadah untuk menampung set petai dari bawang merah hasil buatan kita. Nah, untuk 1,5 liter air sumur, kita akan gunakan bawang merah sebanyak kurang lebih 5 siung. Ini dia. Atau kalau ditimbang barangkali sekitar 30 sampai 40 gram. Lebih sedikit juga tidak apa-apa, karena sekali lagi ini adalah dunia organik, alam organik, di mana tidak ada takaran yang baku. Nah, sekarang bawang merah ini akan kita masukkan ke dalam blender. Kemudian, air setengah liter kita isi ke dalam blender. Oh, nampaknya terlalu banyak. Harus kita kurangi sedikit. Nah, airnya sudah dikurangi. Sekarang kita blender. Nah, sudah cukup. Kalau di rumah tidak ada blender, bisa juga teman-teman bawang merahnya ditumbuk saja. Ditumbuk sampai halus. Dan dicampur dengan air. Sekarang bawang merahnya akan kita saring. Oke, sekarang kita akan saring. Kita saring. Nah. Inilah ekstrak bawang merah atau sat perangsang tumbuh dari bawang merah. Sekarang kita akan diisi ke dalam botol. Oke, dia sudah disaring. Dan ampas bawang merah sisa saringan ini dapat juga kita gunakan sebagai pupuk pada media tanaman. Karena ampas bawang merah ini masih mengandung hormon-hormon yang berguna untuk pertumbuhan tanaman. Oke. Sekarang kita akan masukkan ke dalam botol. Nah, teman-teman inilah hasil saringan dari bawang merah yang telah di blender tadi. Kalau sudah selesai, sekarang air satu liter ini kita tambahkan ke dalam botol ini. Jadi yang sudah di blender, disaring airnya, dan ditambahkan dengan air sebanyak satu liter. Oke, sekarang kita isi airnya. Nah, teman-teman. Ini sudah jadi set PT-nya atau hormon perangsang tumbuh, sat perangsang tumbuh dari bawang merah. Setelah jadi seperti ini, kita harus diamkan selama kurang lebih 2x24 jam atau 2 hari. Setelah itu, hormon perangsang tumbuh ini dapat kita gunakan, dapat kita aplikasikan pada tanaman. Dengan cara, tentu saja harus dicampur dengan air, dengan perbandingan 1 banding 5. Kemudian diisi ke dalam hand sprayer dan disemprotkan pada tanaman-tanaman yang baru tumbuh. Sekitar 3-4 hari setelah tumbuh, untuk merangsang pertumbuhan tanaman dan pertumbuhan akar. Pertumbuhan tunas dan pertumbuhan akar pada tanaman. Dapat juga kita campur dengan air 1 banding 10, dan kita kocorkan pada media tanam, sehingga dia dapat menyerap ke dalam tanah untuk merangsang pertumbuhan akar. Demikianlah, teman-teman sekalian, saya sampaikan kepada Anda sekalian informasi tentang cara membuat set PT atau hormon perangsang tumbuh dari bawang merah. Salam Organik!